TNI Polri dan Satpol PP melakukan latihan Satuan Tugas Tripatra, simulasi pengamanan kontijensi pemilu 2019. Simulasi ini menggambarkan kericuhan yang terjadi di halaman kantor KPU Majalengka antar masa pendemo dengan petugas keamanan. Dalam simulasi, sebanyak kurang lebih 500 personil jajaran Polres Majalengka dan TNI Kodim 0617 diturunkan dalam melaksanakan kegiatan latihan Satuan Tugas Tripatra ini. Kegiatan dimulai dengan perangkaian pembentukan dalmas atau pengendali masa. Kerangka dimulai dari tim negoisasi, dalmas awal, dalmas lanjutan serta penindakan masa yang anarkis. Latihan Satgas Tripatra ini merujuk pada skenario situasi demonstrasi masa yang disimulasikan dalam bentuk kegiatan penanganan unjuk rasa damai, berlanjut pada penanggulangan masa anarkis, serta aksi penyelamatan Ketua KPUD yang disikap kelompok masa sebagai imbas dari penolakan hasil pemilu. Latihan ini dilaksanakan dalam rangka kesiapan personil serta sarana-prasarana guna mendukung kegiatan pengamanan pemilu 2019 yang saat ini telah memasuki masa tahapan kampanye. Tentunya pemerintah daerah dalam hal ini kita juga siaga penuh untuk segera mengkoordinasikan dari pihak-pihak pemerintah sampai ke pihak kecamatan, sampai ke desa, juga kita siap siaga Satpol PP dan Lis Linmas, sehingga Majalengka betul-betul dalam melaksanakan pileg maupun pilpres dalam keadaan nyaman. Dan tentunya kita sebagai pemerintah, juga KPU, ya sebagai pelaksana, saya kira harus kita berdiri di semua pihak dan berlaku adil dan kita tegakkan. Kami memberikan pesan kepada masyarakat bahwasannya kami TNI Angkatan Darat khususnya Kodim 0617 Majalengka bersinergi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Kabupaten Majalengka siap untuk melaksanakan pengamanan pemilu presiden maupun pemilu legislatif, sehingga masyarakat merasa aman dalam menghadapi pemilu ini dan bagi oknum-oknum ataupun pihak-pihak yang merasa ingin mengacaukan pemilu akan berpikir dua kali untuk melaksanakannya. Terima kasih telah menonton!